Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudara-saudara semuanya, selamat datang kembali di channel Doa Bedia Sebagai manusia, pasti kita tidak akan lebut dari kesalahan dan dosa Setiap hari, pasti ada saja kesilapan yang kita lakukan yang menimbulkan bertambahnya dosa-dosa kita Hal ini membuat dosa kita setiap hari pasti semakin bertambah Jika kita tidak melakukan apa-apa untuk menghapusnya Bahkan mungkin di antara banyaknya dosa yang kita lakukan ada di antaranya yang termasuk dosa besar Dimana dosa besar ini tentu lebih sulit untuk menghapusnya Namun tenang saja, berikut ini akan kami bahas mengenai 15 amalan penghapus dosa besar Yang bisa kita lakukan sebagai bentuk usaha kita menjadi manusia yang terbaik amalannya Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan ikan lonceng pada layar Anda Untuk mendapatkan update video dari channel Doapedia Seputar amalan, doa dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam Nah, ada pun bagi Anda yang suka dengan video kali ini Bisa di klik tombol like Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya Agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang 15 amalan penghapus dosa besar menurut Islam Yang pertama, selalu bertaubat Meski kita tahu bahwa kita sering khilaf berbuat salah dan dosa Jangan sampai kita merasa putus asa dan berdiam diri dari memohon ampunan kepada Allah Dalam firman Allah, surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayat Kedua, berhenti melakukan perbuatan dosa besar Setelah bertaubat, tentu kita harus saat itu juga berjanji Dan bersungguh-sungguh berhenti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dosa besar Dengan cara ini kita berusaha meminimalisir pertamanya dosa-dosa besar dalam hitungan amal kita Dalam Al-Quran, surat Ad-Zumar ayat 145-146 Allah SWT berfirman Sesungguhnya, orang-orang melakukan itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraga Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah Dan terus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar Lalu yang ketiga, istighfar Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muslim Jika seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berkata Wahai robku, aku betul-betul telah berbuat dosa Ampunilah aku Robnya menjawab Hamba aku telah mengetahui bahwa ia memiliki rob yang maaf mengampun dosa dan menghukum setiap dosa Aku telah mengampuni hambaku Kemudian ia berbuat dosa lainnya Lantas ia pun mengatakan pada robnya Wahai robku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya Ampunilah aku Robnya menjawab Hamba aku telah mengetahui bahwa ia memiliki rob yang maaf mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa Aku telah mengampuni hambaku, lakukanlah sesukamu Selama engkau berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah akan mengampunimu Kemudian ia pun melakukan dosa lain yang ketiga atau keempat Dari hadis tersebut, maka hendaknya kita selalu memohon ampun kepada Allah Dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang berdosa Meski begitu, kita harus berusaha untuk menjaga diri untuk tidak lagi mengulangi dosa yang salah Keempat, berbuat amal kebaikan Dengan kita berbuat amal kebaikan, tentu kita akan menambah hitungan pahala sebagai bekal kita di akhirat kelak Selain itu, ternyata amal kebaikan juga bisa menjadi pelukur dosa-dosa kita yang telah lalu Hal ini tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua Tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa Perbuatan-perbuatan yang buruk Surat Hud ayat 114 Yang kelima, doa orang beriman satu sama lain seperti pada sholat jenazah Dari Aisyah dan Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda Tidaklah seorang mayat disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga seratus orang Maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayat tersebut Hadis riwayat muslim dan anasai Selain itu, pada hadis lainnya Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolati dengan sholat jenazah oleh 40 orang Dimana mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun Melainkan orang yang disolati tadi akan mendapat syafaat dari mereka Dari kedua hadis tersebut kita harus memahami Bahwa ampunan bagi orang memilih yang bertakwa tidak hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil yang dia lakukan Melainkan dosa-dosa besar pun juga akan diampuni oleh Allah Dari hadis itu juga kita bisa mengetahui bahwa doa bisa menjadi Sebab datangnya ampunan bagi orang yang meninggal Keenam, amanan kebaikan untuk orang yang meninggal Ampanan baik yang diniatkan dilakukan untuk seseorang yang sudah meninggal Juga bisa menjadi sebab datangnya ampunan untuk orang yang sudah meninggal tersebut Contohnya adalah sergah Memerdekakan budak Serta naik haji untuk orang yang sudah meninggal Dalam hadis sahih yang dirawetkan oleh Bukhari muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang puasa Maka ahli warisnya yang nanti mempuasakan dirinya Ketujuh, umumun syafaat Nabi Muhammad SAW Dalam hadis mutawatir yaitu hadis dengan jalur riwayat yang banyak Terdapat sabda Nabi Muhammad SAW tentang syafaat Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku Selain itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda Separuh dari umatku akan dipilih untuk masuk surga atau akan diberi syafaat Maka aku pun memilih agar umatku diberi syafaat Karena itu tentu lebih umum dan lebih banyak Apakah syafaat itu hanya untuk orang tertakuan? Tidak, syafaat itu untuk mereka yang tercurmus dalam dosa besar 8. Sabar dalam menghadapi musibah dunia Musibah yang kita alami di dunia bisa menjadi sebab dari terhapusnya dosa-dosa kita Termasuk dosa besar Musibah itu bisa berupa sakit, kehilangan seseorang Hingga cobaan lain yang mungkin terasa berat untuk kita tanggung Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus Rasa capek, kekhawatiran pada pikiran Sedih karena sesuatu yang hilang Kesusahan hati atau sesuatu yang menyukiti Sampai pun duri yang melusuknya Melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya Oleh karena itu indahlah kita bersabar saat ditimpang musibah di dunia Karena hal itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan 9. Perbanyak sedekah Sedekah adalah menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita terima Untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan tujuan meringankan kesusahannya Tidak hanya itu, sedekah juga bisa berupa pembelanjaan harta kita Untuk kepentingan dakwah dan syiar agama Islam Hal ini tidak wajib namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadapkan api Tidak hanya di dalam hadis Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang berisi tentang keutamaan bersedekah Yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan menginjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Bicara akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak 10. Menjaga Wudhu Wudhu dan menjaga wudhu merupakan salah satu amalan penghapus dosa Termasuk dosa besar Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang berbunyi seperti Wudhuku ini Maka bisa-bisanya yang terdahulu akan diampuni Sedangkan solatnya Jalan yang menuju masjid adalah amalan tambahan Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai 11. Solat Solat merupakan ibadah yang menjadi tiang atama kita Sebagai seorang Muslim kita memiliki kewajiban untuk menulaikan solat lima waktu setiap harinya Ternyata solat juga merupakan penebus dosa seorang manusia Bisa diumamakan bagi seorang Muslim yang melakukan solat lima waktu sehari semalam Adalah seperti seseorang yang di depannya mengalir sungai dan ia mandi sebanyak lima kali sehari Artinya tidak ada kotoran yang tersisa padanya Begitulah perumpamaan solat lima waktu Dengan solat itu Allah akan melebur kesalahan-kesalahan hambanya Sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim 12. Puasa Puasa selain bisa menjaga kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa Juga bisa menjadi amalan yang membuat dosa-dosa kita diampuni Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Sesiapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas mencari pahala karena Allah Maka diampunilah dosanya yang sudah lewat Selanjutnya Terdapat sebuah kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Tentang seorang wanita pezina yang diamuni dosanya karena dia membantu seekor anjing yang kehausan untuk minum dari sepatunya Dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW bersabda Setelah ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan berputar-putar mengelilingi sebuah sumur yang berisi air Tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari kaum Bani Israel Maka wanita tersebut melepaskan kufnya Sepatunya untuk turun ke sumur dan mengisi air ke sepatu tersebut Lalu memberi minum kepada si anjing tersebut Maka Allah pun mengampuni wanita karena amanannya itu Dalam kisah itu tercermin bahwa wanita pezina tersebut berbuat baik dengan ikhlas tanpa mengharap balasan Ataupun ucapan terima kasih dari anjing yang ditolongnya Maka keikhlasan ini pun bisa menjadi penghapus dosa besar yang telah dia lakukan 14. Selalu menjaga tawhid Artinya kita selalu meniatkan diri untuk beribadah dan melakukan semua amal baik hanya karena Allah semata Semahalnya dengan menjauhi perbuatan buruk hanya karena takut akan burka Allah Dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita Akan terhapus juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan Termasuk dosa besar Sebagai contohnya Ada pada kisah Umar bin Khotov r.a Beliau adalah tokoh yang sebelum masuk Islam merupakan penentang ajaran Islam yang paling keras dan terkenal Bahkan beliau pernah mengubur hidup-hidup putrinya Namun setelah beliau masuk Islam bertawabat dan menjunjung tawhid Terhapuslah segala dosanya bahkan beliau termasuk orang yang mulia di sisi Allah Sesudah Abu Bakar r.a 15. Membaca lafad seringan namun berat di pembangan amal Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi Maha suci Allah dan segala puji baginya Seratus kali dalam sehari Maka dosanya akan dihapus Meskipun sebanyak buih nautan Maka banyak-banyaklah membaca lafad zikir satu ini Di saat apapun dan dimanapun Kecuali di tempat seperti kamar mandi, toilet, atau tempat majus lainnya Demikian mengenai 15 amalan penghapus dosa besar Menurut Islam semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh